Bagi para wanita yang telah memasuki usia kematangan seksual, menjaga kesehatan organ reproduksi wanita sebaiknya menjadi prioritas. Sebab organ reproduksi wanita serentan terhadap berbagai jenis gangguan kesehatan apabila tidak dirawat dengan baik. Kanker mulut rahim atau cervix telah menjadi penyakit nomor satu yang membunuh para wanita Indonesia. Setiap jam, satu wanita meninggal karena penyakit ini. Penyebabnya bisa bermacam-macam, seperti keputihan yang dibiarkan terus-menerus tanpa diobati, penyakit menular seks seperti sifilis, gonore atau HIV AIDS, pemakaian pembalut yang mengandung bahan dioksin, serta membasu kemaluan dengan air yang tidak bersih. Kanker cervix utamanya disebabkan oleh virus HPV atau Human Papilloma Virus. Virus ini terdapat di mana-mana, seperti air, pembalut, atau pakaian dalam. Salah satu cara yang paling mudah dilakukan untuk menghindari virus HPV adalah menjaga kebersihan tubuh setiap hari, terutama kebersihan di daerah kewanitaan dari pengaruh lingkungan di sekitar Anda. Ada pun, gejala kanker leher rahim adalah keluar cairan encer atau keputihan, pendarahan setelah berhubungan intim, yang kemudian menjadi pendarahan yang abnormal, timbulnya pendarahan setelah masa menopaus, timbul gejala-gejala anemia bila terjadi pendarahan kronis, serta timbul nyeri panggul atau di perut bagian bawah bila ada radang panggul. Bagaimana cara menjaga kanker cervix? Caranya adalah, rajin melakukan pap smear setiap 2 tahun sekali bagi yang sudah aktif secara seksual, melakukan vaksinasi HPV bagi yang belum pernah melakukan kontak secara seksual, setia pada pasangan Anda, dan tentunya memelihara kesehatan tubuh setiap hari. Oleh sebab itu, cegah kanker cervix sedini mungkin sebelum terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT. NASA Natural Nusantara.